Ingin karya senimu terlihat lebih nyata? Timpa saja garis-garis lukisanmu pakai pulpen 3D. Kelihatan keren kan? Seperti rambut asli di kepala kita. Begitu dikasih warna, jadi makin menarik deh. Tenang, aku gambar mulutnya nanti. Tepat setelah aku mewarnai baju keren ini, semakin banyak warna semakin bahit kan? Dan begitulah cara melakukannya. Pewarnaan 3D yang sempurna. Bisa diangkat pula. Halo, Hoogie. Masuk ya. Ini bakalan sempurna. Untungnya tepat waktu. Hai, Matthew. Emily. Waktunya buat ngasih kado. Bentar, apaan tuh? Dia udah punya boneka Hagi? Kok kebetulan banget sih? Aku harus ngasih apa dong? Earbuds ini... Oh ya. Biar aku cobain bikin sesuatu dulu. Keselamatan yang utama. Ini dia perjuanganku. Uff, ouch. Uff, ouch. Yap, lanjut terus. Uff. Tadi itu lumayan bahaya sih. Tapi aku harus nyelesain urusanku. Bersihin dulu tempatnya. Apa yang lebih bagus dari kado? Bikinan sendiri pastinya. Dan ini pasti cuma satu-satunya. Aku tinggal isi bagian putihnya. Nah, bagus banget. Sekarang gambar wajahnya. Untungnya aku punya banyak warna biru. Itu warna favoritnya juga sih. Sekarang untuk detail kecilnya. Semuanya benar-benar nyatu kan? Jangan lupa bagian yang putih. Mereka jadi bagian penting di sini. Sempurna. Sekarang untuk sentuhan terakhir. Dan kita hampir selesai. Lucu banget. Tapi... Ha! Tinggal satu lagah lagi. Dengan penempatan tepat. Jadi kayak hidup. Keren banget nggak sih? Mari kita coba lagi. Hei, ini buat kamu. Keren banget. Cocok banget sama bunyaku. Kamu dapat yang kayak gini dari mana? Oh, apa? Aku hampir lupa. Aku juga punya kado buat kamu. Kamu suka kan? Oke, waktunya pelukan. Aku suka, sahabatan. Oke, sekarang pasti aku menang. Siap-siap. Ini dia pertarungan terakhir. Aku pasti bisa. Dia lagi ngapain? Semangat banget. Rengku pasti bakal naik. Boleh ikut main? Hah? Ah, nggak. Aku lagi main. Please. Aku udah bilang enggak. Aku lagi main. Please, please, please. Aku bilang enggak. Yaudah kalau gitu. Nggak usah bentak-bentak. Minumanku abis. Nyebelin. Dengar awas ya. Jangan ganggu gameku. Wishi. Kingin-kingi-kingi. Lid banget. Oke, dia udah pergi. Ini kesempatanku. Hei, siapa suruh ditinggal sendiri. Dia pikir dia jago ya. Nih, aku kasih lihat. Nih, aku jagokan. Dia mah payah. Kasahin. Makan nih. Lihat lopatanku. Oh, gawat. Muknya jatuh. Oh, jatuh deh. Gawat. Langsung baca. Gimana nih? Dia pasti tahu aku mainin gamenya. Tunggu bentar. Aku tahu. Oke, Muk. Sini ikut. Sekarang pakai penatridiku. Masalahku pasti beres. Tutupin tepi bibir yang pecah. Oke, oke. Sejauh ini lancar. Lanjut terus. Sekarang sampai ke puncaknya. Abis itu nyeberang. Kayak dijahit aja. Atau menambal. Aku butuh banyak garis. Nggak perlu terlalu sempurna kok. Yang penting garis dasarnya sesuai. Oke, hampir selesai dan... Ini dia. Udah bener lagi. Usahaku udah maksimal banget. Ah, gawat. Dia udah balik. Aku harus pergi. Cepat. Balik ke kursiku. Hiu. Berhasil. Hmm, kamu mencurigakan. Awas kalau macem-macem. Hmm, kayaknya ada yang nggak beres. Rasanya ada yang beda. Hah, perasaanku doang. Oke, waktunya ngisi muku lagi. Jangan sampai dehidrasi kalau mau menang. Ah, enaknya. Ya, nggak sadar kan? Bentar. Muku kenapa nih? Lalalala. Kayaknya bukan karena dia. Nggak masalah. Lanjut main lagi. Tunggu, Pak. Aku butuh sesuatu. Wah, dia pasti nggak nyadar ya. Ada yang lupa. Makasih. Ayo. Ah, belum ketemu. Enggak, bukan di sini. Apa? Kunciku. Hilang lagi. Ayo kita cari. Nggak ada. Apa nyari di bawah sini? Yuk, lihat di bawah sofa. Ada? Enggak. Hmm, ya kita pikir aja dulu. Nggak ada sama apa-apa kan? Ih, bau. Ih, nggak tahu. Mau nyari kemana lagi. Tunggu. Jaga baik-baik ya. Baik-baik di sekolah. Eh, kuncinya udah kubawa belum ya? Nggak ada di sini. Oh, ini meja aku. Ya ampun. Ah, buka pintunya. Ceritanya makin seru aja nih. Huh, nggak ada harapan nih. Kayaknya aku terjebak di sini. Nggak ada yang mau buang sampah. Apa? Aku lupa bawa kunci. Lagi? Ya ampun. Itu semua barangmu. Papa jadi dapet ide. Puzzle-mu bisa bantu biar kamu nggak kehilangan kunci. Begitu seluruh keping tertutup, tulis inisialmu di atasnya. Beres. Kuncimu nggak akan hilang lagi. Ini dia. Hei, ada huruf A-nya. Makasih, Pak. Wah, Papa juga bikin satu. Kalau disatuin lucu, kan? Papaku emang paling oke. Sukses besar. Kat buat Nona Julie. Semoga kamu suka, cinta. Kira-kira isinya apa ya? Aw, cisir yang mewah itu lho. Ya ampun, dia ingat lho aku mau ini. Akhirnya ada cowok yang dengerin aku. Lihat sweaternya dong. Nggak ada yang kusut. Kamu suka itu tanaman? Pas banget. Apa kabar, Julie? Hah? Apa di luar berangin? Soalnya rambut kamu agak kusut. Nggak perlu lihat-lihat. Sisir sedikit aja di sini. Julie? Emangnya aku anabul? Oh iya. Nggak ada yang ngalahin sisir bagus. Oh, kusut. Oh, kusut. Yang bener aja. Ah! Ah! Sisir mewahku. Leo pasti bakalan minta putus sama aku. Astaga. Aku tahu cara nolongin kamu. Oh iya. Cara apapun akan kucoba. Sisirnya ompong. Bikin aja pakai pulpen 3D. Tapi ini bakalan makan waktu. Lebih baik. Sisir siap, Shay. Nah, ini sempurna banget kan? Sulit dipercaya. Makasih. Sampai nanti. Hei, cukup. Ada apa sayang? Rambut kamu? Kenapa? Oh, jangan khawatir. Tenang aja. Sisirnya? Iya. Oh, kayaknya nyangkut. Kita pergi aja yuk. Pokoknya jangan lihat ke cermin. Cuma perlu beresin riasan dan langsung siap pergi. Selesai. Cakep ya. Tapi aku butuh sesuatu di leher. Jal ini cukup. Hmm, kayaknya kurang. Jadi kayak saya pahlawan super. Kalau gini? Masih jelek. Aku gak bisa pakai ini. Oh, aku dapet ide. Taruh belanjian dulu. Ah. Oh, ini dia yang aku butuh. Emi, kamu ngapain? Butuh banget, please. Pasti bagus. Yah, ternyata enggak. Pasti ada yang bisa kupakai. Oh, mungkin pakai ini aja. Gimana hasilnya? Hmm, aneh. Ngapain sih? Gimana nih? Gak ada banget. Sekarang aku jadi lapar karena pusing. Enak juga. Ada apa, sayang? Aku cuma pengen kalung cantik. Tunggu dulu. Aku kayaknya punya ide. Kenapa gak kepikiran dari tadi? Pasti bakal cakep. Makasih, Mak. Lepas bagian bawah wadah makanan plastik. Tulis namamu di selembar kertas. Dan taruh tutupnya di atasnya. Habis itu, salin namamu di sana. Kita gak butuh kertas ini lagi. Ambil gunting untuk motong namamu. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Taruh di atas loyang dan masukin ke oven. Panasnya bakal bikin plastik ini menciut. Tunggu sampai dingin dan keluarin dari oven. Waktunya berkreasi. Cat plastiknya. Tunggu sampai catnya kering. Abis itu, pasang rantai. Kalung buatanku jadi. Wow, keren parah. Aku akhirnya siap pergi. Nyimil dulu. Hah, kenapa begini? Bukan ini. Aku gak bisa pakai ini. Ogah banget. Jelek semua. Semua isi lemari bajuku jelek banget. Aku bingung. Hah, ada apa nih kau berantakan? Aku gak punya baju apa-apa. Maksudmu, lihat semua bajumu ini. Tapi Jelek ngajak aku bergencan. Hah, Jelek? Ya ampun, gimana nih? Nah, mungkin kaos ini aja. Gimana menurut Papa? Atau mungkin gaun merah ini? Atau terlalu cerah? Papa gak yakin itu bagus? Bentar, aku baru dapat ide pintar. Aku lupa punya atasan imut ini. Oh, tapi perhiasanku gak ada yang cocok. Bentar, Papa tahu kamu harus ngapain? Hah, aku gak paham. Bentar, Papa pintar banget. Aku yakin aku punya sesuatu di sini. Tuh, gak ada apa-apa. Semua sia-sia. Ini bakal jadi kencan terburuk deh. Mending gubatalin aja. Hmm, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Aku gak bisa keluar tanpa anting. Gak bisa. Papa gak yakin bisa bantu. Bentar, bantal leher ini dan pulpen 3D. Sayang, ini solusinya. Ah, ya ampun. Papa benar. Oke, Papa punya gambar irisan semangka kecil. Sekarang, tiru polanya. Mulai dari tinta hitam dan garis luarnya. Terus tebelin semua pinggirnya. Sekarang, masuk ke bagian dalam juga. Oke, sejauh ini lancar. Belum selesai. Harus lanjut terus. Waktunya ngisi warna merahnya. Jangan lupa tepi merahnya juga. Kayak gini, sampai ujung sini. Giliran kulitnya. Hijau ini yang paling keren. Seru banget. Harus sering-sering bikin ini. Sekarang, butuh warna hijau yang lebih gelap. Lalu pakai warna hitam buat bijinya. Sedikit di bagian merah. Yap, satu lagi aja di sini. Wow, selesai. Cakep banget. Aku suka. Dan tinggal bikin yang kedua. Dan nambahin gantungan anting. Wah, ternyata hasilnya seimut ini. Aku suka banget. Aku pakai ya. Cakep kan? Imut. Makasih, Pak. Hidup pinter papa berguna banget. Oke, aku kencan dulu sama Jake. Oke, selamat jalan-jalan bareng, Jake. Hah, mana bantal leherku. Ini dia. Mantap. Bentar, apa ini? Oh, foto. Wow, lihat. Dia happy banget. Imutnya. Jaget dikit, ah. Oh, Belle. Biar aku aja. Sebel. Padahal lagi asik. Lihat, ada paket. Ini crocs baruku. Cantik banget. Aku suka. Wow, aku iri banget deh. Punyaku polos dan ngebosenin. Hei, kayaknya aku bisa bikin jadi seru. Aku gambar bunga kecil yang manis. Dan sekarang waktunya pakai pelupan 3D. Dua kelopak selesai. Lanjut ke sisanya. Aku lebih suka pola maju-mundur. Dan selesai. Sekarang aku pakai warna kuning buat bagian tengahnya. Oh, hasilnya jadi manis banget. Selanjutnya, stroberi. Aku pertegas garisnya pakai warna hitam. Keliatannya bagus. Sekarang warna hijau di atasnya. Dan tentu aja, merah untuk buah ini. Hasilnya pasti bagus. Dan selesai. Selanjutnya, bintang. Bahkan nggak perlu digambar dulu pakai pensil. Aku bisa bebas gambar bintangnya. Warna kuning bakal bikin bintangnya bersinar terang. Ini dia. Sekarang waktunya ngehias sepatu. Kayaknya bintang mending ditempel di sini. Sekarang tinggal sisanya. Yes, hasilnya bagus. Waktunya kita coba. Ya ampun. Aku suka banget. Kamu hebat, Kate. Ini buat kamu. Oh, makasih. Mau ngeliat yang keren abis? Lihat apa lagi yang aku buat. Ini bisa dipakai di atasnya biar jadi seperti baru. Aku cuma pakai pulpen 3D buat ngegambar sepatunya. Keren banget. Oh iya, tariannya. Kita bisa pamer sepatu baru juga. Hai, David. Ada yang kamu suka? Pilihannya banyak banget. Aku suka yang ini. Wow, cantik-cantik banget. Tapi kayaknya duitku kurang. Aku pulang aja. Dadah. Mungkin aku bikin perhiasan sendiri aja. Semua yang aku butuh ada di sini. Coba kita lihat. Oh, bisa dipakai nih. Masukin mandik-mandik ke tali. Lebih sulit daripada bayanganku. Dikit lagi. Ayo dong. Berhasil. Sekarang tinggal diikat. Ah, coba lagi. Hasilnya lumayan bagus. Hmm, kekecilan. Ayo dong, masuk ke tanganku. Oke, pasti nggak bakal bisa. Tarik aja lah. Ya ampun, putus lagi. Nyebelin banget. Cukup, gelang nyebelin. Aku cuma butuh perhiasan cantik. Ah, kok tiba-tiba ada lemon? Wow, lihat. Banyak banget. Aku dapet ide. Kalau suka buah dan perhiasan, kamu pasti suka yang ini. Potong lemon jadi beberapa irisan. Hati-hati jarimu ya. Taruh irisan lemon ini di loyang dan masukin ke oven hangat. Panggang lemonnya sampai kering. Kayak gini. Tapi ini bukan buat dimakan. Selanjutnya, isi wadah dengan kaca cair. Ambil tusuk sate kayu untuk nyilupin lemonnya ke kaca cair. Pastiin lemonmu terlapis sempurna. Dan tunggu cairan berlebihnya jatuh. Taruh kait anting ke lubang yang dibuat tusuk sate tadi. Buat satu lagi pakai irisan lainnya. Wow, suka banget. Terima kasih, alam. Waktunya nyari duit. Aku siap jualan. Hmm, gimana menurutmu? Aku suka banget. Beli sepasang ya. Silahkan. Hai, Ava. Aku suka antingmu. Tukeran yuk. Boleh. Nih, ambil. Wow, aku pengen banget. Emot sih. Hah, ngantuk banget. Bipik banget. Aduh. 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 Tidur. Aduh. 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 Liam, camilan siap. Aduh. Aduh. Aku lapar banget. Oh, tunggu bentar ya. Mama kebelet. Wah, astaga. Liam. Hah, kenapa lagi nih? Aduh. Bentuknya pas. Aduh. Gini. Taruh sabunnya. Pas banget kan? Bagus. Awas aja ya kamu. Kenan ini emang yang terbaik. Awas kamu ya Claire. Wuhu. Wow. Lihat seberapa cepat aku lari. Gak ada yang bisa menghentikanku. Makasih udah nonton. Wow. HP ku. Harus ada yang tangkap itu. Aku bisa. Aku bisa. Ketangkep. Hampir aja. Tidak. Awas aja kalau kegores. Pernah dengar benda namanya casing HP? Tapi ini ngebosenin banget. Itu selera sih. Aku tahu. Kalau pengen casing HP super imut. Bikin sendiri aja pakai popen 3D. Sudah bisa tebak yang aku buat? Aku kasih petunjuk ya. Ini pakai banyak warna. Untung aku punya semuanya di sini. Sekarang kasih warna hijaunya. Banyak garis adalah kuncinya. Dan setelah hijau kayaknya akan aku campur dengan biru cantik. Lihat semua warna cantiknya nih. Dan kita hampir selesai. Jangan lupa mataharinya. Ini pasti bisa menceriakan hari. Begitu kering langsung pasang di HPmu. Lihat dong casing HP baru aku. Gak ngebosenin lagi kan? Aku bangga banget. Balik ke urusan kita. Kamu masih belum ngerti juga Claire. Missy aku mau buka locker. Aneh banget dia belajar di sini. Astaga, udah bel. Hei, kenapa rohku nyangkut di locker? Oh, beneran gak bisa dilepas. Aku tarik aja deh. Ah, malah jadi makin parah. Enggak, jangan coba-coba deh. Oh, bolongnya gede banget. Tunggu dulu. Yes, popen 3D ku. Uh, untungnya aku bawa ini ke sekolah. Gambar desain cantik buat nutupin bolong di roknya. Sekarang mulai diisi. Pastiin bolongnya ketutup. Oke, warna berikutnya. Dan buat nutupin bagian lubang ini juga. Selesai. Bolongannya udah ketutup. Sekarang bikin detail tambahan. Aku mau isi telinganya. Dan sekarang mata kecilnya. Jangan lupa hidung sama mulutnya juga. Oh, rubahnya jadi lucu banget. Bolongnya ketutup dan rokku jadi lucu banget sekarang. Oh, imut banget. Dor! Ah! Jangan gitu dong. Hei, fotoin aku. Oh, oke. Asik. Aku pose dulu. Oke, lumayan bagus. Aku memang bakat di depan kamera. Wups! Gawat! Hampir aja. Bentar. Kalungku ngasih aku ide. Amanin HPmu pakai kit praktis ini. Mulai dari seutas benang. Abis itu, kamu butuh manik-manik dekoratif. Pasang manik-manik ini di benang. Abis itu, tambahin yang warna lain. Bikin selang-seling sampai ujung. Abis itu, simpul benangmu dan pakai gelang barumu. Tapi jangan potong sisa benangnya. Kita ikat simpul kecil lain di bagian atas untuk bikin lingkaran. Sisihin dulu gelangmu. Abis itu, ambil casing ponselmu. Masukin benang lewat lubang di sisi casing. Masukin gelangnya ke lingkaran ini. Pastiin terikat erat. Abis itu, masukin HPmu ke casing. Ibut, modis, dan praktis. Pinter, kan? Tinggal dipakai di pergelangan tangan, dan HPku nggak bakal jatoh lagi. Wow! Bisa lanjut fotoin aku. Wah, keren. Fotomu bagus. Serigalanya punya gigi tajam. Tapi dia juga punya hati yang besar. Lalu, saat putri mengelus bulunya, ia berbaring di kaki sang putri. Sejak hari itu, mereka selalu bersama. Oh, dia udah tidur. Aku selimutin dia dulu. Terus keluar dari kamar. Ya ampun! Ya ampun! Itu kenceng banget! Oh, jangan bangun dong! Ya, dia masih tidur. Ya ampun! Bonekanya rusak! Dia bakal kesel banget kalau tahu. Huh, gimana dong ini? Oh, aku tahu harus gimana. Sini boneka, aku perbaiki yuk. Jangan bikin aku kecewa, Pupen 3D. Aku butuh kamu banget nih. Aku bakal coba bikin kayak sisik ikan, biar ekor putri duyunya kelihatan seperti asli. Sekarang buat bagian bawahnya. Kuning kayaknya warna yang bagus deh. Tapi ini harus banyak, soalnya aku mau hasilnya cantik. Selesai! Sekarang sentuhan akhir. Sedikit kuning lagi di atas. Dan selesai! Oh, hasilnya gemesin banget. Kayaknya dia bakalan suka sama hasilnya. Jadi bangga deh sama diriku sendiri. Taruh di sini aja biar dia ngelihat. Tidur yang nyenyak ya. Sekarang keluar kamar lagi. Serigala mau es krim cherry.